Intro Virus COVID, bahkan varian baru, bisa kita kalahkan dengan 6 langkah VAKSIN, vaksin. Pertama V, virus harus kita hindari dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang kedua, A, aman dalam setiap kelakuan kita, yaitu menjauhi kerumunan orang banyak dan menghindari bepergian yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah, K, kuatkan tubuh kita, lakukan olahraga, berjalan kaki 30 menit setiap hari, Peredaran darah kita lancar, tekanan darah stabil, gula dan lemak darah turun, bahkan otot dan sendi menjadi lentur dan kuat, imunitas kita bertambah. Yang keempat adalah, S, selalu berpikir positif. Takut, khawatir, cemas, dan segala macam stres itu menurunkan daya tahan tubuh. Tetapi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang kelima adalah, I, imunitas kita tingkatkan dengan vaksinasi. Kemudian, tidur yang cukup, jangan tidur larut malam, bangun pagi, hirup udara segar, dan tidak merokok. Yang keenam adalah, N, nutrisi yang sehat. Kita perlu mengonsumsi karbohidrat yang kaya akan serat dan protein rendah lemak. Dan jangan lupa, hentikan junk food, jangan makan banyak jerawan, menu bersantan, dan gorengan. Kita perlu mengonsumsi banyak sayur dan buah. Tiga kali asupan sayur tiap hari, dua kali asupan buah setiap hari. Itu mendatangkan banyak antioksidan, serat yang banyak, vitamin, dan mineral. Kita bisa mengalahkan COVID dan varian yang baru. Shalom Kingdom People, masih kembali bersama dengan saya, Roy Setiawan, di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Here for You. Senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di dalam program podcast kali ini. Dan tentunya Anda pasti akan selalu menanti-nantikan program podcast kita. Dan hari ini masih kita ada di dalam seri health, seri tentang kesehatan. Dan kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang comorbid pada COVID-19. Comorbid in COVID-19 and beyond. Dan bersama dengan saya, telah ada, telah hadir Bapak Profesor Dr. Hans Tandra, spesialis penyakit dalam konsultan endocrine metabolik dan diabetes. Selamat datang, Provans. Terima kasih yang memenuhi undangan kami. Senang sekali bisa ketemu dengan Provans. dan kita akan membicarakan topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu tentang comorbid in COVID-19 and beyond. Mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan dulu kepada Provans. Apa sebetulnya comorbid itu, Bapak Profan? Kita harus tahu bahwa co-co itu adalah sesuatu yang mendampingi, yang menyertai, yang menemani. Seperti pilot ditemani oleh co-pilot. Jadi kita mengenal morbid, itu adalah penyakit. Jadi comorbid adalah penyakit penyerta, penyakit yang mendampingi, menemani. Ketika seseorang itu terkena COVID-19, coronavirus disease yang ditemukan sejak tahun 2019, ya COVID-19, lalu ada comorbid, berarti dia itu sesungguhnya si pasien itu sudah punya penyakit lain. Contohnya hipertensi, atau diabetes, atau ada struk penyakit-penyakit pembuluh darah, dan lain-lain. Boleh dikatakan comorbid itu adalah semua penyakit, tetapi tidak serta-merta semua penyakit itu bisa membahayakan si pasien COVID-19. Ya misalnya, orang itu cuma gatel, panu misalnya, itu kan comorbid juga namanya. Tapi comorbid untuk COVID itu yang terutama adalah yang mengganggu daya tahan tubuh, yang mengganggu peredaran darah, yang menyebabkan mudah sekali terjadi penggumpalan-penggumpalan dan reaksi radang, sehingga memperberat si penyakit COVID itu, itu comorbid. Prof. saya ingin tahu ya, kira-kira list penyakit apa saja yang bisa kita masukkan di dalam comorbid itu. Seperti tadi disampaikan umumnya, ada intensi, ada diabetes. Tadi ini sebutnya, comorbid sebetulnya semua penyakit yang menyertai, tetapi kita harus waspada ketika seseorang itu terkena COVID, lalu ternyata dia itu punya diabetes. Diabetes tentu saja daya tahan tubuh turun, apalagi ketika gula darah tidak terkendali dengan baik. Itu mudah sekali terjadi macam-macam. Kita tahu diabetes kalau infeksi akan menjadi-jadi. Orang itu kena hipertensi, penyakit jantung, itu peredaran darah terganggu. Detak jantung bisa berubah. Dan dampaknya ke seluruh tubuh, tentu saja daya tahan tubuh akan turun juga. Apalagi kita tahu bahwa orang COVID itu gampang kena gangguan jantung, kena struk, dan sebagainya. Karena penggumpalan darah. Orang itu ada penyakit kegemukan misalnya, obesitas, hati-hati. Kalau Anda kegemukan, berat badan kelebihan 20-30 kg, ketika diserang oleh COVID, maka daya tahan tubuh Anda rendah sekali, Anda bisa jadi fatal akibatnya. Penyakitnya menjadi lebih berat. Orang yang sudah dari wild stroke, pasien merokok. Orang yang merokok, hati-hati. Orang yang merokok itu daya tahan tubuh turun, parunya juga tidak baik. Masuk virus COVID, daya tahan untuk melawan pembuatan lendir untuk menangkal virus itu menjadi terkendala. Jadi mereka tidak bisa melawan virus itu. Jadi semua penyakit-penyakit daftarnya boleh katakan. Orang penyakit kanker, orang habis transplantasi organ, gagal ginjal kronis yang cuci darah, penyakit cirrhosis liver yang kronis, orang hamil. Ketika terjadi serangan COVID, maka bisa menjadi lebih berat daripada yang lain. Prof, dari sekian banyak penyakit yang disebutkan tadi, apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang katakanlah itu di urutan nomor paling atas yang seringkali memperburuk kondisi pasien COVID-19, Prof? Apa kita-kita, Prof? Yang penyakit yang paling sering dialami? Ada tiga keadaan yang biasanya fatal. Tiga keadaan yang biasanya lebih berat bagi orang COVID. Pertama, orang yang ada hipertensi dan jantung. Itu kalau kena COVID itu lebih berat. Yang kedua, orang yang kena diabetes. Terutama kalau diabetesnya tidak terkendali. HPA1C-nya tinggi. Maka ngatur gulanya susah, maka COVID akan menyerang lebih berat lagi. Dia akan terkena lebih fatal. Yang ketiga, gemuk. Jadi orang yang ada jantung, hipertensi, orang yang ada gula, orang yang gemuk. Itu kalau kena COVID biasanya lebih berat. Ada statistik yang menyebutkan, kalau orang itu punya satu comorbid. Yang tadi saya sebutkan tiga tadi. Ada satu comorbid misalnya, kematian karena COVID naik 6,5 kali lipat. Ketika ada dua comorbid. Jadi ada dua misalnya, ada jantung, ada diabetes. Maka kemungkinan matinya itu, kematiannya naik 15 kali lipat. Bahkan kalau ada tiga-tiganya, ada gemuk, ya gula, ya jantung. Kemungkinan kematian dibandingkan orang yang tanpa comorbid, kematian bisa naik 30 kali lipat. Huh, mengerikan. Jadi mulai sekarang, ayo kita jaga hidup kita. Ayo kita kendalikan gula. Kita jangan banyak makan konsumsi karbo, jangan kegemukan, mulai gerak badan. Mumpung belum kena COVID, jangan kena COVID. Amit-amit, ya dalam nama Yesus, jangan kena COVID. Nah, hidup sehat. Makan sayur, makan buah, seperti itu. Jaga makan teratur jamnya. Ya ikuti aturan-aturan. Hidup sehat itu adalah tidak sembarang makan jangkut dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang betul ya bahwa comorbid itu pasti akan memperburuk kondisi dari pasien COVID-19, Prof. Memang betul itu ya? Ya, benar sekali. Karena dengan adanya comorbid, memperburuk daya tahan tubuh, mempercepat serangan, dan memperhebat serangan daripada si jahat ini, si virus COVID itu. Dan kita tidak mampu untuk menangkal melawannya. Bahkan dengan ada penyakit-penyakit seperti gula, lemak, gemuk, jantung. Itu mempermudah inflamasi radang. Radang itu artinya terjadi penggumpalan darah. Kita tahu. Orang diabetes, orang gemuk, orang jantung. Biasanya kan pembuluh darahnya kan sudah rapuh, dindingnya sudah jelek. Aliran darah pun tidak lancar. Isilah orang awam. Darah kental. Nah seperti itu. COVID itu menyerang aliran darah juga. Menyebabkan inflamasi. Darah semakin kental. Akhirnya apa terjadi? Nyumbat sana-sini. Yang bahaya adalah emboli paru. Tidak bisa nafas ya. Nanti nyumbat sana-sini, organ lain kena. Jantung kena, lebih berat lagi, ginja rusak. Multiple organ failure. Sampai pada otak juga terjadi kerusakan. Dan akhirnya fatalnya matinya karena macam-macam. Kalau di-gentri itu bisa 10 macam kelainan keluar semua. Nah Prof, seandainya kita ini memang memiliki comorbid ya. Dan kemudian, ya kita nggak minta ya. Kemudian kita ini terkena COVID-19 misalkan ya. Sudah ada comorbid, lalu kemudian terkena COVID-19. Ini apa tipsnya, Prof? Supaya comorbid kita ini tidak makin memperburu COVID-19 yang kita dita ini. Apa yang mesti kita lakukan, Prof? Ya, tentu saya dengan ada comorbid itu, kita harus betul-betul waspada. Di satu pihak, COVID dikalahkan dengan tentu saja obat-obatan antivirus. Lalu kita tahu, serangan virus itu, penyakit virus adalah self-limiting disease. Seperti yang minggu lalu oleh Dr. Audrey Amelia, spesialis penyakit dalam, menyebutkan bahwa penyakit self-limiting itu, penyakit virus itu, tergantung daya tahan tubuh kita. Misalnya kita kena flu, pilih, orang yang kuat, daya tahan tubuhnya baik. Tidur aja satu malam, atau minum panadol, satu tablet, besoknya sembuh. Tetapi ini virus COVID, lebih kuat, lebih jahat. Kalau kita daya tahan tubuh baik, paling-paling kita seperti orang flu, OTG namanya, batuk pilek satu hari, demam satu hari, besoknya sudah sembuh. Tetapi ketika kena COVID dan ada penyakit, daya tahan tubuh turun, maka lebih berat. Jadi kita naikkan daya tahan tubuh. Vitamin-vitamin diberikan. Biasanya dokter kan memberi antivirus, vitamin, macam-macam vitamin. Lalu kita konsumsi dengan macam-macam sayur, buah, dan sebagainya. Tidur yang cukup, tidak merokot, tidak tidur malam, dan kemudian bangun pagi, senam pagi, berolahraga, ya naikkan daya tahan tubuh seperti itu. Nanti Anda bisa lihat video saya vaksin tentang itu. Vaksinasi, itu semua. Jadi kalau kena virus COVID, pertama, ngatasi COVID-nya. Antivirus, naikkan daya tahan tubuh, dengan lifestyle, gaya hidup yang sehat, dengan vitamin-vitamin. Lalu comorbidnya, diobati baik-baik. Gula dipantau ketat, satu hari berapa kali cek gula. Kegemukan, memang tidak bisa secara internurkan berat badan. Mulai diatur. Menunya, makanannya, banyak serat, sayuran, buah-buahan. Lalu ada jantung. Obati benar-benar. Konsul ke dokter jantung. Baikin. Gula. Atur menunya. Atur gulanya. Patau ketat. Tidak bisa lihat gula-gula begini saja. HbA1c dan sebagainya. Jam makan, jumlah makan, jenis makan. Atur. Jadi, perangnya harus berdua, barengan. Di satu pihak, COVID dikalahkan. Yang kedua, comorbidnya juga kita kendalikan. Seperti ini. Jadi, dua-dua harus diobati, Prof. ya, dan dikendalikan. Supaya paling tidak tidak memperburu keadaan, dan kemudian bisa berujung kepada sesuatu yang fatal, Prof. ya. Tadi, Prof. sempat menyebutkan ya, ada istilah darah kental. Itu apa dan bagaimana hubungannya bisa memperburuk keadaan kita, Prof. Kalau seandainya kita terkena COVID-19, Prof. Ya. Istilah darah kental, air-air ini dalam tahun-tahun terakhir itu semakin marah sekali. Dulu, orang kenal darah kental pada penyakit stroke, penyakit jantung, orang gemuk, orang gulang. Sekarang, COVID itu mesti dikaitkan dengan darah kental. Sebetulnya, bahasa darah kental itu tidak ada. Itu adalah hiperkoagulasi. Pembuluh darahnya itu atau aliran darah itu gampang menggumpal. Gampang menggumpal artinya aliran darahnya macet. Nah, kalau macet terjadi apa? Nyumbat. Nah, keadaan-keadaan ini dipicu oleh pembuluh darah tubuh kita yang gampang terjadi reaksi radang. Apa itu reaksi radang? Misalnya kita kebentur, lalu biru, bengkak, nah itu namanya radang. Tidak ada infeksi, tapi radang. Nah, pada saat itu, lalu tubuh berusaha untuk mengatasinya dengan menimbulkan reaksi proses radang itu cepat dibekukan. Jangan sancari pedarahan. Nah, reaksi pembekuan darah meningkat. Nah, sekarang ada keadaan-keadaan pada diabetes dan sebagainya itu gampang radang. Jadi gampang stroke, gampang jantung. Bahkan orang gagal ginjal pada orang diabetes naik 25 kali lipat. Jantung dan stroke naik 4 kali lipat. Gara-gara gemuk dan sebagainya. Itu sudah pada penyakit yang sudah ada komorbid. Nah, sekarang orang ada COVID. COVID itu menyebabkan aliran darah terganggu. Nah, ini menyebabkan severe infection. Inpeksi yang hebat itu menyebabkan proses radang yang hebat. Inpeksi yang hebat menyebabkan proses radang yang hebat. Akibatnya adalah terjadi proses penggumpalan pembuluh darah. Peredaran darah. Darah menggumpal nyumbat sana-sini. Sehingga kita kenal, orang semua tahu didimer. Nah, saya lanjutkan dengan istilah didimer. Kalau terjadi seperti itu, terjadilah penyumbatan sana-sini. Maka terjadi penyakitnya menjadi fatal. Karena orang itu bisa mati mendadak, tidak bisa napas, dan sebagainya. Nanti mungkin Pak Roy bisa bertanya lagi tentang didimer saya lanjut. Ini adalah cerita bahwa darah kental itu lebih gampang terjadi pada infeksi yang berat. COVID-19 itu menyebabkan infeksi yang hebat. Seperti itu. Pro Vance, nanti sekalian ya, kalau memang darah kental itu bisa memperburu keadaan ya, itu cara untuk mengatasinya bagaimana, Pro? Kira-kira, Pro? Ya, tentu saja kalau namanya darah kental, ya memberi obat-obatan, tablet, atau suntikan-suntikan melancarkan darah. Jadi semua orang tahu, sekarang kalau COVID-19 mesti tanya, tiap hari berapa puluh orang online-online tanya tentang darah kental, dikasih obat ini, obat itu semua untuk lancarkan darah. Macam-macam obat. Tablet atau suntikan. Di rumah sakit pakai suntikan. Dilancarkan. Dan itu memang sangat berguna, Pro, ya. Walaupun seseorang itu tidak terkena COVID-19, ya. Tapi itu tetap berguna ya bagi kita, Pro, ya. Ya, jadi obat-obat pengencer darah, kalau orang itu tidak kena COVID-19, maksudnya kan tidak perlu obat itu. Tapi kalau orang itu ada diabetes, gemuk, ada struk, ada jantung, kan sering kita dapatkan orang itu minum obat klopidogrel. Minum obat aspirin, itu adalah obat-obat untuk lancarkan darah. Ya, supaya jangan terjadi penyumbatan dan komplikasi lainnya. Ya. Nah, nanti Profan juga sempat menyebutkan ya, ada istilah Dedimers, ya. Ini apa, Profan? Dedimers itu kan? Kaitannya dengan... Dedimer adalah fragment. Fragment artinya pecahan daripada bekuan darah. Ya. Dalamnya ada protein D, ada dua. Jadi ini pecahan bekuan darah. Jadi kalau orang itu Dedimer tinggi, berarti kan banyak pecahan gumpalan darah. Artinya, gumpalan darahnya banyak. Artinya, darahnya kental. Jadi orang itu kalau darah kental, ada gumpalan darah, gumpalan itu kan pecah-pecah, rompal-rompal itu. Rompalannya itu keluarnya Dedimer. Sekarang kita makin mengenal ada itu. Jadi kalau orang ini punya Dedimer tinggi, berarti banyak pecahan gumpalan darah. Nah, gumpalan darah itu pecah banyak, berarti banyak pembekuan darah. Nah, itu saja. Jadi artinya, kalau orang itu punya Dedimer tinggi, maka kemungkinan besar. Dia itu bisa penyumbatan sana-sini. Tapi sebenarnya, Dedimer ini tidak spesifik, artinya tidak spesifik, tidak khas untuk COVID. Jadi jangan bingung-bingung orang-orang normal, sehat, Dedimer-nya tinggi, lalu, oh jangan-jangan COVID, jangan-jangan COVID, bukan. Mungkin saja dia memang gemuk. Orang gemuk itu bisa terjadi seperti itu. Orang ada gagal ginjal, itu proteinnya nggak bagus kan? Banyak protein bocor di ginjal. Ya, itu juga, kalau diperlisah, Dedimer tinggi. Orang diabetes sering Dedimer tinggi. Orang hipertensi dan jantung, itu bisa seperti itu. Jadi, berarti, kalau ada COVID, lalu Dedimer tinggi, hati-hati. Tapi kalau tidak ada COVID, Dedimer tinggi, bukan berarti karena COVID, tapi karena penyakit lain yang menyebabkan darahnya tidak lancar. Antara lain gemuk, gula, dan sebagainya. Lalu mulailah jalan sehat. Kita mulai gerak badan, mulai makan sayur dan buah, tidak makan santan goreng, tidak makan segala jerawan, tidak makan segala daging-daging yang kaya lemak, tapi kita berubah makan ikan, makan ayam bagian dada, lalu konsumsi buah, tidak macam-macam ngemil, macam-macam. Seperti itu. Hidup sehat, itu membuat lancar aliran darah kita. Bekuan darah jarang terjadi. Itu artinya bahwa pembekuan darah atau darah kental itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup kita, Prof. Benar sekali. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIROF, seperti nasihat dari Provins, pada saat ini tentu saja kita perlu mengubah gaya hidup kita untuk menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Prof, saya ingin tahu ya, biasanya orang untuk mencegah COVID-19 ini dia minum berbagai macam banyak vitamin gitu, Prof. Vitamin, semua vitamin mungkin minum ya. Ini minum, itu minum. Mungkin vitaminnya banyak sekali gitu ya. Apa itu diperlukan, Prof? Untuk minum begitu banyak vitamin atau suplemen untuk tubuhnya itu? Ya. Sekarang media sosial luar biasa. Jadi kalau ada orang ngomong ini aja, keluar berita agak nyeleneh sedikit, agak menarik sedikit, lalu orang rami-rami, rebutan. Lalu pertanyaan di WA itu banyak sekali, di grup nyebar sekali. Sehingga produksi suplemen vitamin luar biasa. Apotik-apotik sampai kehabisan vitamin, nyari vitamin. Rami-rami orang vitamin C. Vitamin C naikkan daya tahan tubuh, betul. Tapi kebutuhan satu hari orang sehat itu cukup 100 miligram. Rami-rami orang minum satu gram, satu gram. Itu kalau kena COVID, kasih satu gram, seribu miligram. Kalau enggak kena COVID, diem-diem pakai satu gram terus, maka hati-hati kebanyakan itu akan dibuang lewat saluran kencing ginjal. Kristalisasi terjadi batu ginjal, rusak ginjalnya. Vitamin D perlu? Perlu. Normal, seribu. Ada orang rami-rami 10 ribu, enggak kena COVID. Kalau COVID pakai 10 ribu, pakai 5 ribu. Enggak kena COVID, pakai yang dosis besar. Beban pada lambung dan ginjal pun bisa terkena imbasnya, rusak. Jadi sepertinya naikkan daya tahan tubuh adalah vitamin C, vitamin D, belum lagi sing. Sing itu ganggu lambung loh. Obat-obat sing. Lalu rami-rami minum itu. Nah sekarang dapat dari mana vitamin itu? Saya tidak nganjurkan orang yang tidak COVID. Itu enggak perlu terlalu banyak mengonsumsi vitamin. Sayur 3 kali sehari. Tiap makan itu sayurnya banyak. Sepertiga piring Anda ada sayur. 3 kali makan pagi, siang, malam itu ada sayur. Tiap kali ngemil, potong-potong buah, macam-macam buah. Ingat, sayur, buah, vitamin komplit dari Tuhan. Mineral luar biasa dari Tuhan. Antioxidan, warna-warni itu. Itu luar biasa hebatnya. Melawan infeksi, naikkan daya tahan tubuh, dan fibernya luar biasa. Aliran darah kita baik, pencernaan kita baik. Tambah lagi, hidup sehat. Jemur matahari, kita dapatkan vitamin D. Makan ikan, makan sayur, vitamin D juga. Kita tidak usah mengkonsumsi segala minyak ikan, fish oil, karena tiap hari saya anjurkan makan ikan. Dan itu semua sudah sehat. Tuhan sudah siapkan semua sarana, perasanana, hidup sehat. Tinggal kita menjalaninya. Jadi, tidak usah panik. Tuhan sudah siapkan. Tuhan kita luar biasa. Prof, selain vitamin, biasanya sekarang ini orang juga divaksin, Prof. Apakah vaksin itu memang mencegah untuk kita ini tidak terkena COVID atau hanya mengurangi efek buruk seandainya kita kena COVID? Itu sebenarnya seperti apa, Prof, dengan vaksin itu? Vaksin adalah sesuatu yang disuntikan supaya tubuh membentuk antibody. Kita tahu kalau ada virus datang, kita ada antibody. Tentu saja, vaksin itu adalah virus yang sudah dimatikan atau virus yang sudah dilemahkan. Dilemahkan sedemikian rupa sehingga tidak timbul keluhan kejala apapun. Sesudah itu, itu disuntikan dalam dosis tertentu yang sudah diteliti melalui banyak proses, lalu keluarlah antibody. Tubuh membuat respon, karena ada benda asing, keluar respon, antibody keluar. Sunting satu kali, dua kali, biasanya keluar antibody. Bahkan bisa booster tahun kemudian atau berapa bulan kemudian, karena sekarang untuk COVID masih diteliti. Berapa lama tahannya, kita tidak tahu. Tapi begitu ada antibody, bukankah ketika kita diserang oleh virus COVID, lalu kita punya daya tahan yang hebat. Imunitas yang hebat bisa menangkal. Sehingga kalau kena, gejalannya tidak berat. Kita kena, tidak sampai fatal. Bahkan kalau kena, mungkin kita cuma ya mungkin pegel-pegel satu hari, tidak enak badan, tidur, besoknya sembuh. Itu luar biasa. Sehingga pemerintah dunia, WHO, menghancurkan. Kalau bisa, paling sedikit 80% penduduk populasi dunia itu sudah vaksin. Sehingga kita bisa bebas seperti setiap kala. Prof, saya ingin tahu ya, orang dengan comorbid, apakah boleh mereka menerima vaksin, Prof? Ya, kita tahu bahwa ada comorbid, daya tahan tubuh turun. Sehingga gampang kena COVID, kan? Tapi kalau kita vaksin, kita punya imunitas. Jadi, kalau kita pikir dengan secara logika, semakin tua orang, semakin ada penyakit, semakin perlu vaksin. Semakin ada masalah pada kesehatan, semakin perlu vaksin, karena mereka perlu ada daya tahan tubuh yang baik. Tapi, harus pikirkan lagi, pada keadaan mana yang boleh vaksin. kalau ada penyakit, misalnya orang itu diabetes, gulanya tinggi. Perlu vaksin apa? Dulu, berapa bulan yang lalu, keluar peraturan. Harus sekian gulanya baru boleh vaksin. Sekarang, semua pasien diabetes di atas 40 tahun adalah prioritas untuk divaksin. Bahkan dianjurkan semua divaksin. Nah, sekarang, kalau orang itu sedang terkapar, misalnya dalam infus, dalam keadaan sesak nafas, tentu saja jangan vaksin. Ada penyakit infeksi akut, misalnya TBC akut, sedang batuk keluar darah, jangan divaksin dong. Orang yang tua, sudah loyal sekali, ya, tentu saja jangan divaksin. Orang yang dalam keadaan misalnya oksigen, ya tentu saja tidak boleh vaksin. Kalau Anda sekarang misalnya ada penyakit diabetes, tapi Anda bisa-bisa jalan-jalan, masih bisa nyetirin mobil, bahkan bisa duduk di mal, nah kenapa takut vaksin? Ya, vaksin, lakukan vaksin, ya cepat cari vaksin. Pokoknya pada saat keadaan-keadaan tertentu, tentu saja pada saat itu Anda sudah datang ke dokter, dokter bilang tunda vaksin. Tapi kalau Anda bisa jalan-jalan masih mendengarkan podcast ini, masih dia tersenyum, memuji Tuhan, lakukan vaksin. Pertanyaan terakhir, Prof, ada istilah feritin dan badai sitokin yang seringkali juga kita dengar ya, di media sosial maupun di surat-surat kabar atau di televisi. Nah, ini apa Prof? Dan kaitannya dengan COVID-19 ini apa juga? Ya, ini sekarang lanjutan daripada Didymer tadi. Didymer adalah tanda bahwa gampang terjadi penggumpalan. Feritin itu sebetulnya adalah protein dalam darah kita yang mengangkut sat-sesi. Kalau orang itu punya feritin tinggi, feritin tinggi itu berkaitan dengan gampang penggumpalan darah dan menurunkan imunitas orang. Jadi, seringkali orang kalau di rumah sakit, kalau sudah kena COVID-19, perisakan Didymer, bukan itu saja. Feritin juga. Ketika feritinnya tinggi sekali, hati-hati. Karena terjadi imunitas reaksi radang yang hebat sekali. Reaksi radang yang hebat itu akan mengeluarkan banyak sitokin. Sitokin itu adalah penanda radang dalam tubuh kita. Saya tidak menjelimet cerita lagi, pokoknya gampang radang. Radang itu terjadi penggumpalan di mana-mana. Dan itu tanda-tandanya adalah orang itu kadangnya ngedrok sesekali, jantung diperiksa tidak bagus, ginjal diperiksa sudah merosot, nanti fungsi hati, liver juga terganggu. Itu terjadi reaksi yang hebat sekali. Itu terjadi reaksi radang hebat. Jadi namanya sitokin stone, badai sitokin. Sitokin itu adalah tanda-tanda radang yang hebat. Memeriksa itu dengan memeriksa IL-6, interleukin-6. Itu adalah salah satu sitokin yang bisa terdeteksi dengan periksa darah. Jadi biasanya kalau kita dapatkan seseorang itu IL-6-nya tinggi sekali, peritin tinggi, hati-hati, bisa patah. Sehingga mulailah dokter memberi resep. Obat, naikkan daya tahan tubuh, kasih imunoglobulin. Dikasih lagi suntikan-suntikan anti radang. Kita tahu ada suntikan yang sekian juta, sekian juta. Itu semua bukan untuk virus COVID, tapi untuk anti radang. supaya cepat mengatasi radang itu. Bahaya sekali ketika keadaan-keadaan demikian, sitokin storm, IL-6 tinggi, peritin tinggi, hati-hati, angka kematian sangat tinggi. Ya, baik, Prof. Mungkin sebagai penutup, Prof, apakah ada pesan-pesan khusus untuk Jemaah GBI, Surabaya, dan semua yang menyaksikan podcast kita ini sebagai closing statement. Kita kira apa yang ingin dipesankan untuk kita semuanya. Ya, kita tahu kita sekarang menghadapi boleh dikatakan pandemi yang sedang lagi mengamuk untuk periode kedua ini. Varian-varian baru keluar itu menyebabkan virusnya semakin hebat, gampang sekali menyerang, daya serangnya hebat, dan daya penularannya juga luar biasa. Tetapi, kita tidak usah langsung takut, khawatir, cemas, atau stres. Kita tahu, Tuhan sebetulnya memberi kita tubuh yang sehat. Oleh karena itu naikkan daya tahan tubuh kita. Jangan stres, orang stres nurunkan daya tahan tubuh kita. Kita gampang diserang penyakit. Jadi percaya pertolongan Tuhan itu ada. Baca Masmur 91. Percaya, Tuhan tolong. Yang kedua, tidur cukup. Suka cita, nyanyi, hati gembira, obat yang manjur. Bangun pagi, penting sekali, senang. Jangan lagi merokok, jangan lagi suka makanan goreng, makanan santan, sukailah sayur, buah-buahan, sukailah makanan ikan, ikan laut, atau ayam bagian dada. Jauhilah segala jerawan, segala usus, hati, paru, otak, kikil, buntut, segala dan macam-macam. Segala makanan yang banyak lemah, itu menyebabkan radang. Makanan kalengan, kotaan, bungkusan, botolan, makanan kemasan, itu menyebabkan radang. Kita cari yang sehat, sayur, buah-buahan, itu memperbaiki peredaran darah kita. Jadi kita tahu, semua gaya hidup yang jahat menyebabkan radang. Dan radang itu akan memperberat penyakit kita. Bahkan radang itu menurunkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita gampang diserang penyakit. Dan tentu saja, jangan lupa, pakai masker, sekarang harus dobel, jaga jarak, jauhi kerumunan, tidak sering bepergian yang tidak perlu, kemudian apalagi cuci tangan, dan vaksinasi. Semua wajib divaksinasi. Semua layak divaksinasi. Dan semua boleh divaksinasi. Dan, jangan lupa, kita percaya selalu, iman kita dikuatkan, supaya imunitas kita semakin baik. Baik, terima kasih, Prof. Bansandra, untuk paparan yang sudah memperkaya kita. Dan bagi rekan-rekan, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Prof. Bans, bisa di Rumah Sakit Premier Surabaya, atau di Rumah Sakit Adi Usaga Undan Wetan, atau di Darmo Permaya Timur, di tempatnya Prof. Bans membuka praktek. Terima kasih, Prof. Bans, untuk perbincangan kita pada episode kali ini, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kiranya Prof. Bans tetap sehat dan kuatga, sehingga kita semuanya bisa mengalahkan pandemi ini, dan bisa bertahan untuk menghadapi semuanya dengan baik. Baik, demikian podcast kita untuk seri kali ini, tentang comorbid in COVID-19 and beyond. Saya percaya perbincangan pada episode kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, menambah wawasan bagi kita semuanya, dan kami selalu berdoa bagi Anda semuanya untuk tetap sehat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, sehingga kita semua percaya bahwa kita selalu ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Demikian episode kali ini, dan jangan lupa untuk menantikan episode-episode kesehatan yang berikutnya di podcast Kingdom Insight is here for you. Terima kasih telah menonton!